Intro Wakil Wali Kota Bontang gelar rapat pengadilan operasional dengan Kepala SKPD Camat dan Lurah Sekota Bontang di ruang rapat utama kantor sekretariat daerah Bontang Lestari, Rabu 28 September pagi kemarin. Rapat rutin ini bertujuan untuk pemeriksaan kegiatan dan mengevaluasi kinerja seluruh perangkat daerah terkait serapan anggaran kegiatan yang telah diprioritaskan. Menurut Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, hasil rapat tersebut membuktikan persentase kinerja pegawai selama terkait serapan anggaran baik penggunaan APBN maupun APBD selama tahun 2016 berakhir. Ada pun realisasi kinerja pegawai bervariatif mulai dari 20% hingga 80% serapan anggaran kegiatan. Masih sejauh mana suruh SKPD dalam rakam dan sedangkan kegiatan di masing-masing SKPD-nya. Alhamdulillah semuanya sudah di atas terpada 70%, maka sejauhnya 40% lebih. Dan masih ada juga SKPD memang masih di bawah, 20%. Tapi kami lebih tekanan tadi, karena di pusat juga ini kan selalu berubah-ubah juga mengusahkan situasi dan kondisi kewangan negara. Basri menekankan agar seluruh kegiatan yang digunakan dana pusat harus segera diselesaikan pada akhir November 2016 nanti. Demikian, Exposkaltim melaporkan.